Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Petunjuk praktis tata cara solat dan khutbah idul adha Tata cara solat idul adha Solat idul adha dilaksanakan seperti solat sunnah pada umumnya Terdiri dari dua rokaat, disunnahkan, dilakukan secara berjamaah Solat idul adha diawali dengan niat dan takbiratul ikhran Pada rokaat pertama, setelah membaca doa iftitah, takbir sebanyak tujuh kali Lalu membaca surat al-fatihah, membaca surat atau ayat al-quran, ruku' Niatidal, dan sujud, lalu bangkit dari sujud untuk melaksanakan rokaat yang kedua Kemudian pada rokaat kedua, takbir sebanyak lima kali Tidak termasuk takbir pada saat berdiri dari sujud Lalu membaca surat al-fatihah, membaca surat atau ayat al-quran, ruku' Niatidal, sujud, dan kemudian salam Sebagai catatan, pada tiap-tiap takbir, dilakukan sambil mengangkat tangan dan membaca tasbih diantara takbir tersebut Dengan lafaz, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa allahu akbar Disunnahkan membaca surat qaf setelah membaca surat al-fatihah pada rokaat pertama Dan surat al-qamar pada rokaat yang kedua Atau surat al-a'la pada rokaat pertama dan surat al-ghoshiyah pada rokaat yang kedua Menyaringkan bacaan kecuali sebagai makmum Sesudah sholat selesai, dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah Tata cara khutbah idul adha Khutbah idul adha terdiri dari dua khutbah Seperti pada khutbah jumat Disunnahkan mengawalinya dengan membaca takbir sembilan kali pada khutbah yang pertama Dan tujuh kali pada khutbah yang kedua Namun, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu Di antara hal yang diterangkan dalam khutbah idul adha Hendaklah khutib menerangkan tentang hukum-hukum kurban Berikut adalah ringkasan rukun khutbah id Merujuk pada panduan praktis sholat dan khutbah idul fitri Majelis Ulama Indonesia Pada khutbah yang pertama Membaca takbir sebanyak sembilan kali Membaca hamdalah Membaca sholawat nabi Menyampaikan wasiat taqwa Dan membaca ayat al-quran Di khutbah yang kedua Membaca takbir sebanyak tujuh kali Membaca hamdalah Membaca sholawat nabi Menyampaikan wasiat taqwa Dan mendoakan kaum muslimin Sunnah terkait hari raya idul adha Mandi dan berhias memakai pakaian yang sebaik-baiknya Tidak makan sebelum sholat idul adha Berangkat sholat melalui suatu jalan Dan kembali melalui jalan yang lain Disunahkan mengumandangkan takbir Sesudah selesai sholat fardu lima waktu Ada pun batasan waktunya adalah Mulai dari terbenam matahari Pada tanggal 10 Dhul Hijjah Sampai setelah sholat asar Penghabisan hari tashrik Tanggal 13 Dhul Hijjah Demikian Wallahu wa'alaam biswab Semoga bermanfaat Hadamallahu wa yakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton